serta menyoroti kenaikan harga BBM dan kebutuhan pangan. Dalam demonstrasi yang bertajuk seruan aksi Malang Raya bergerak ini, Masa melakukan orasi secara bergantian. Aksi demonstrasi juga dijaga ketat 800 lebih personel gabungan. Polisi juga melakukan penutupan jalan di sepanjang Bundaran Tugu untuk mencegah kemacetan lalu lintas karena masa yang memenuhi kawasan Tugu. Tauran dan saling lempar batu terjadi usai sholat subuh di Jalan Raya Yosudarso, Kecamatan Tarakan, Tengah. Aksi tauran membuat pengguna jalan yang melintas nyaris terkena lemparan batu. Di lokasi lain, terjadi perkelahian antar pemuda di tengah jalan Gajah Mada Kecamatan Tarakan Barat. Sekelompok pemuda mengejar kelompok lain yang berupaya menyelamatkan diri. Diduga perkelahian ini berawal dari saling ejek dan timbul kesalahpahaman. Jadi, kemarin itu dapat kita tanggulangi. Dan secara persuasif, kita plotting personil-personil Agar perkelahian tidak meluas, kepolisian telah turun tangan mendamaikan kedua kelompok pemuda tersebut. Tindakan di luar nalar terjadi di Muaro, Bunga Jambi. Hanya karena kurang bayar saat membeli buah-buahan, Seorang pembeli ditikam pedagang hingga tewas. Pelaku naik hitam, hanya karena uang korban kurang 3.000 rupiah. Pemirsa selain kasus penganiayaan selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lofia Nadia. Lima orang yang merupakan satu keluarga tewas di kediamannya. Kelimanya terperangkap dalam kebakaran yang diduga berasal dari konsulating listrik. Sebuah ruko yang dijadikan bengkel kendaraan roda 2 di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ludes terbakar. Setelah berusaha membongkar pintu besi, warga menemukan lima orang yang merupakan satu keluarga telah meninggal dunia. Bucok sinaga, istri, serta tiga anaknya terjebak di dalam ruko. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Saya lihat di belakang api sudah besar, jadi saya lari kan. Lari berusaha menyelamatkan orang yang ada di bengkel. Saya sendang-sendang tuh rolling doarnya gitu kan. Saya tidak mampu karena memang itu di kunci. Akhirnya begitu saya mau cari akal, masih saya mau cari kayu gitu kan. Untuk mendongkel rolling doarnya itu, ternyata tidak ada. Saya dengar bahwa di dalam itu ada orang yang saya tolong, 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 tolong Pak, tolong. Saya makanya nangis karena saya nggak bisa buka. Begitu ada ledakan, bileng, api keluar dari rolling doar. Belum diketahui pasti apa penyebab kebekaran ini. Namun diduga api berasal dari konsultating listrik. Ruangan ini kan masuk bengkel mungkin juga rumah juga. Namun posisinya rolling doar tertutup. Dengan itu korban itu kurang lebih tadi sudah kita berkul, ada lima orang. Dan posisinya di depan, pasti di depan rolling doar. Karena kemungkinan besar korban itu mau keluar mungkin terkunci dari luar. Guna penyelidikan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar ruku. Sementara kelima korban tewas kini berada di kamar jenazah RS Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Seorang juru parkir di Banjarmasin, Kalimantan, Selatan, tewas bersimbah darah di pinggir jalan Pasar Harumanis. Korban terlibat duel maut dengan pelaku yang buron lantaran diduga berebut lahan parkir. Juru parkir yang dikenal bernama Mardi ini tergeletak tak berdaya di pinggir jalan di kawasan Pasar Harumanis, kecamatan Banjarmasin, Tengah, Banjarmasin, Kalimantan, Selatan. Korban terluka akibat senjata tajam setelah terlibat duel maut dengan seorang pria. Warga setempat berusaha menolong korban dengan mengevakuasinya ke rumah sakit terdekat. Polisi yang mendapat laporan tidak penganiayaan melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Diduga pemicu perkelahian di latar belakang ngerebutan lahan parkir. Dari informasi yang diperoleh terduga pelaku penganiayaan atas nama Iwan, warga kelayan Banjarmasin Selatan yang saat ini dalam pengejaran aparat polisi. Seorang ibu dan anaknya tewas dibunuh suami di Serang, Banten. Pelaku yang diduga depresi karena mempelajari ilmu hitam mencoba bunuh diri. Gadis polisi masih terpasang di salah satu rumah di desa Sentul, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Di rumah inilah es seorang tria tega membunuh istri dan anak laki-lakinya menggunakan senjata tajam. Peristiwa berdarah ini bermula saat warga sekitar rumah korban mendengar teriakan anak sulung korban yang melihat ibu dan adiknya dianiaya sang ayah. Namun saat warga datang, kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah. Polres Serang yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan empat senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya istri dan anak bungsunya hingga tewas. Pelaku saat ini dirawat di rumah sakit lantaran juga mencoba bunuh diri. Dugan sementara pelaku depresi karena tengah mempelajari ilmu hitam. Penyidik masih mendalami terutama pada informasi internal dari keluarga dan dari putra beliau yang selamat tentang motif atau latar belakang mengapa pelaku tega melakukan kekerasan hingga mengakibatkan istri dan anaknya beliau meninggal dunia. Sebelumnya warga desa Sentul kejambatan Keragilan Serang, Banten gempar dengan tewasnya ibu dan anak yang dibunuh oleh suaminya di dalam rumah. Warga juga mendapati sang suami yang kritis karena mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya menggunakan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi usai mendapat laporan warga kemudian mengevakuasi kedua jasad korban ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Banten untuk diotopsi. Ketahuan selingkuh seorang istri warga Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan dianiaya suaminya sendiri hingga nyaris tewas. Seorang suami di Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Pelaku kesal karena istrinya ketahuan selingkuh. Kejadian terungkap setelah chattingan mesra korban dengan pria yang diduga mantan pacar korban dilihat pelaku. Korban pun mengakui bahwa chattingan tersebut dengan mantan kekasihnya dan saat itu juga korban meminta cerai pada pelaku. Mendengar semua itu pelaku kesal dan langsung menganiaya korban di beberapa bagian tubuhnya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan pelaku, sudah beberapa lama ini sikap korban berubah terhadap pelaku sehingga memicu kesurigaan pelaku terhadap korban. Tersangka merasa cemuruh, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Jadi dari pengakuan tersangka merasa cerai ga atas perubahan tingkah laku istrinya. Dan setelah pengecekan HP, istrinya didapatkan percakapan mesra antara istri pelaku dan pria idaman lain tersebut. Sehingga membuang masyarakat, masyarakat, dan melakukan KDRE. Akibat perbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman lima tahun penjara. Tidak terima ditolak rujuk seorang laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan, Tega, menganiaya mantan istrinya hingga Telukah. Aksi kejam pelaku terekam kamera CCTV sebuah hotel tempat korban bekerja dan viral di media sosial. Inilah video penganiayaan seorang wanita berinisial NA, 30 tahun, yang terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria menganiaya seorang wanita berkerudung hitam di salah satu penginapan yang berada di kawasan Sukarame, Palembang. Diketahui pelaku merupakan mantan suami korban berinisial DJ, yang juga residivis kasus pembegalan dan pencurian. Pelaku menganiaya korban karena tidak terima ditolak rujuk oleh korban. Akibat kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke Polrestabes, Palembang. Pengen dia ditangkep lah, Pak, secepatnya, Pak. Kenapa? Takut? Aku takut, Pak. Dia ngancam terus. Seperti apa ngancam? Kalau bisa mati, Pak. Ngancam dia katanya nak bunuh aku, katanya nak nyilaku ya aku, nak nyiram aku pakai cukup parah, katanya cek itu. Mantan tadi tuh datang, datang ke tempat aku bergawet. Nah, ngajak aku ngobrol. Dia ngajak aku balian lagi. Rujuk, ya? Iya, ngajak aku rojuk. Aku nggak mau sama dia, aku nggak bisa rojuk sama kau lagi. Nggak usah mengharap aku lagi. Dari awal kau balik di penjara kemarin, aku nggak ngomong cek itu. Dia tadi tuh ngekek aku. Aku dicekeknya, aku tarik-tarik, dilepaskannya sama dia. Sudah tuh dipokol aku. Sementara berdasarkan rekaman video tersebut, Kepolisian Polrestabes, Palembang langsung bergerak cepat mengejar pelaku. Sekali kami juga sudah menerima video viral itu, sudah kita pelajari juga dari si TV-nya. Sudah kita sebarkan untuk profesional dan prosek-prosek setempat untuk segera menedaklanjuti perkara tersebut. Dan mudah-mudahan kami bisa menghormati. Akibat kejadian tersebut, korban yang menghidupi kedua anaknya yang masih kecil takut untuk bekerja dan beraktivitas. 17 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus suami bunuh istri di Durensawit, Jakarta Timur. Kemunculan pelaku di lokasi kejadian membuat kerabat korban emosi. Lantaran kesal dengan ulahnya. Warsoni, pria yang tega mengakhiri hidup istrinya menjalani rekonstruksi di rumah kontrakan lokasi pembunuhan. Kemunculan pelaku menyita perhatian warga sekitar. Kepolisian sektor Durensawit yang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berjaga di sekitar lokasi. Ada 17 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi di rumah kontrakan. Mulai dari pelaku datang bersama istrinya hingga menyekap mulut korban. Tidak ada temuan baru. Seluruh proses sesuai dengan keterangan pelaku dan saksi. Sempat terjadi keributan saat pelaku hendak dibawa kembali oleh petugas. Salah satu kerabat korban sempat meluapkan emosi kepada pelaku yang tega menghilangkan nyawa korban. Seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun ditemukan tewas terbungkus kain sarung di rumah kontrakannya di Jalan Pono Kelapa Selatan 6, Durensawit, Jakarta Timur. Korban pertama kali ditemukan adiknya saat akan membangunkan korban. Setelah mayat ditemukan, polisi menangkap suami korban di tempat kerjanya. Pelaku yang diperiksa polisi mengaku sakit hati karena korban minta cerai untuk menikah lagi. Pelaku membunuh korban dengan cara dibekap. Di Gia Nyarabali rekonstruksi kasus pembunuhan pria diduga selingkuhan istri digelara di dua lokasi. Rekonstruksi yang memperagakan 35 adegan untuk menguji keterangan pelaku maupun saksi-saksi. Petugas mengawal ketat pelaku pembunuhan terhadap pria diduga selingkuhan istrinya saat akan menjalani rekonstruksi yang digelar polisi dari Polsek Sukawati. Dalam rekonstruksi, terungkap awal kejadian kasus yang menjerat pelaku bernama Nengah Wanta. Awalnya pelaku mendatangi konter milik istrinya, Kadek Setiawati, di Jalan Pasekan Batu Bulan, Ki Anyar. Sesampainya di kontak, pelaku sempat memanggil pria yang diduga selingkuhan istrinya. Usai bertemu, pelaku pulang mengambil senjata tajam lalu kembali datang dan menganiaya Jukriadi. Pria diduga selingkuhan istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku pun menganiaya istrinya dengan senjata tajam sebanyak 30 kali. Ada 28 adegan yang diperagakan di lokasi penganiayaan. Rekonstruksi berlanjut di rumah pelaku dengan memperagakan tujuh adegan. Korban Kadek Setiawati, yakni istri pelaku, tidak dihadirkan dalam rekonstruksi. Saat ini kondisi korban berangsur membaik setelah dianiaya suaminya. Kadek Setiawati 30 tahun sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat dianiaya suaminya di Jalan Pasekan Batu Bulan Ki Anyar. Korban dianiaya suaminya karena pelaku cemburu dan emosi, istrinya diduga selingkuh dengan Jukriadi. Korban Jukriadi juga dianiaya dan meninggal dunia akibat luka cukup parah di tubuhnya. Keluarga Jukriadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pemirsa menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak, salah satunya dengan meminta bantuan aparat terkait. Sesaat lagi, hanya karena kurang bayar sebesar 3.000 rupiah, pembeli ditikam pedagang. Untuk informasi selanjutnya, tetaplah bersama Realita. Terima kasih telah menonton!